Ini keterlaluan, ini benar-benar sudah keterlaluan. Saya merasa risih dan orang lain juga banyak yang merasa risih. Ini fenomena yang lucu sekaligus juga kurang baik yang kemudian orang lain pertontonkan. Ini terjadi di daerah saya, di kampus, di tempat saya bekerja. Saya tidak tahu apakah fenomena ini terjadi di daerah lain. Tapi yang saya tahu pasti, fenomena ini benar-benar sudah menjamur di sini. Fenomena ini bukan tentang perilaku atau gelagat yang kurang baik, atau gaya bicara yang tidak sopan. Tapi fenomena ini tentang fashion, yang secara tidak langsung menyiratkan bahwa dengan fashionnya seseorang berlaku tidak sopan. Seseorang berlaku tidak sopan kepada orang lain. Saya jujur, dan saya memang harus jujur. Memang harus ya selalu pakai masker. Di kelas, perkuliahan, mengurus sesuatu, bimbingan dengan dosen, atau dengan teman yang lainnya, kalian berbicara. Kalian masih menggunakan masker. Kalian berbicara meminta sesuatu, minta tolong kepada saya, kepada dosen, kepada orang lain, pun bahkan kepada teman-teman kalian. Kalian masih menggunakan masker. Kalian minta tolong, tapi bagi saya, itu dengan kelakuan seperti itu, itu menyeratkan bahwa kalian tidak mau atau tidak ada niat untuk dibantu. Pertanyaan besarnya, kenapa kalian masih menggunakan masker? Kalau di jalan, kalian jalan kaki, naik motor, oke. Saya rasa itu tidak masalah. Tapi lain ceritanya, kalau kalian ketemu dengan dosen, dengan teman-teman kalian, kalian bimbingan, kalian minta sesuatu kepada orang lain, kepada saya. Kalian masih menggunakan masker. Itu tidak sopan bagi saya, entah untuk orang lain, tapi rata-rata orang lain juga banyak yang tidak suka dengan kelakuan seperti itu. Ini buktinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua masih ada lagi. Di atas. Jadi, selebaran ini ditempel. Sehari setelah saya menuliskan status di WA. Jadi, mahasiswa, ada beberapa mahasiswa yang menuduk saya yang menempel itu pada hal bukan. Kembali ke pertanyaan besarnya. Kenapa kalian masih menggunakan masker? Atau karena mulut saya bau, badan saya bau, mulut dosen kalian bau, badan dosen kalian bau, teman-teman kalian bau, atau apa? Atau tempat kalian belajar itu bau, ruang kuliah kalian itu bau, kantor bau, atau hanya sebatas gaya kekinian yang kemudian kalian ikuti. Hanya sebatas ikut-ikutan. Yang menurut kalian bagus untuk kalian praktekkan. Atau alasan lainnya. Nah, tentunya kalian pasti memiliki alasan yang lain. Entah itu sakit, atau mungkin kalian menggunakan itu sebagai cadar. Nikap. Tapi, saya rasa tidak. Bagi saya itu hanya sebatas fashion yang kemudian menjadi gaya yang tren untuk kalian ikuti. Tapi, whatever, silahkan kalian komentar di bawah ini kalau kalian punya alasan yang lainnya. Saya tidak menjas itu buruk. Bagi saya itu hanya kurang sopan. Dan, saya berharap kalian paham apa yang saya katakan. Dan, saya tidak menyalahkan. Hanya saja saya ingin berbagi sesuatu keresahan yang saya alami. Karena, beberapa kali ada mahasiswi yang datang kepada saya meminta pertolongan, meminta bantuan, meminta pelayanan. Meminta pelayanan, dia ingin dilayani sebagai seorang mahasiswi. Tapi, pada dasarnya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia datang dan kemudian menyiratkan sesuatu seperti dia tidak ingin dibantu. Karena ketidak sopanannya itu. Menggunakan masker. Saya merasa bahwa saya ini bau atau apa, mulut saya bau, badan saya bau atau bagaimana. Tapi, tentunya kalian punya alasan lain. Dan, saya tidak bisa mengganggu itu. Saya tidak bisa menjas bahwa itu buruk. Tapi, bagi saya itu hanya sesuatu yang menyeratkan ketidak sopanan. Ya, saya rasa kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Kalau menurut kalian ini adalah sesuatu yang penting. Kalau misalnya kalian setuju dengan apa yang saya katakan, silakan di-like dan kemudian di-komentar. Silakan juga tanyakan kalau misalnya ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan. Dan, kemudian terakhir, saya rasa kalau misalnya kalian setuju dengan apa yang saya sampaikan ini. Apa ya? Sekiranya, video ini bisa di-share ke teman-teman kalian. Kemudian, yang terakhir, tetap dukung saya. Tetap men-support saya dengan cara klik tombol subscribe-nya. Kemudian, diaktifkan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.